Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Laili Fiddiarini, selaku dosen kewirausahaan Fakultas Ekonomi Bisnis Simiternas Air Langga, dan jadi termasuk dosen favorit juga kayaknya di kewirausahaan ya Bu Nur Laili. Dan juga termasuk pengusaha yang sukses, berhasil, nama usahanya adalah Butik Anakku, atau Anakku Butik ya? Anakku Butik, ya. Nah beberapa, jadi sudah masuk ke berbagai media sosial juga sepertinya, dari Anakku Butik. Ini yang saya lihat salah satunya adalah, ini yang di blog. Ini betul ya Bu? Iya betul. Tapi ini sudah lama ini di blog. Sudah lama banget. Ini hanya untuk jualan jilba Paris, border, jilba border. Nah kalau sekarang seperti apa usahanya? Sekarang melalui Instagram sama Facebook. Bukan hanya jilba saja ya? Dulu kan jilba border ada gambaran apa, sekarang termasuk bajunya juga? Iya, sekarang kebaya, batik border, terus yang paling baru ini adalah masker border. Ya, menyesuaikan dengan kondisi terkini. Itu mendesain atau tunggu pesanan biasanya, Bu Nur Lali? Biasanya saya buat dulu contoh satu atau dua gitu, kemudian saya masukkan ke Instagram, kemudian orang biasanya melihat terus memesan. Nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginannya. Jadi jumlah nanti menjadi customer sesuai pesanan ya? Iya. Alhamdulillah. Terus apa sekarang untuk konsumennya sampai di luar Jawa juga? Sudah dari dulu itu di luar Jawa sampai di Papua ada. Terus kalau di luar negeri itu Malaysia, Saudi sudah ada. Udah ekspor ya? Keren. Kecilan. Alhamdulillah, enggak ada yang kecil-kecilan dalam wira usaha. Semua wira usaha itu butuh nyali besar, sehingga enggak ada yang kecil-kecilan. Ya ini kita ingin belajar nih, Bu Nur Lali, tentang masa COVID ini. Karena kan hampir semua bisnis itu mengalami kondisi kelesuan ya. Bahkan ya kita beberapa kali diskusi dengan para pemilik usaha besar, bahkan perbelangkan. Mereka menyatakan ya kondisinya sedang bermasalah. Kemarin kita mendiskusikan dengan pihak hospitality, hotel, kemudian restoran, dan yang kemarin barusan itu dengan pihak perbelangkan. Semua mengeluhkan kondisi saat ini. Dan mereka memang berada di dunia merah, dunia pol ini. Sedang bermasalah di sini. Sedang kita di dunia pendidikan, ini dunia antara yang tergantung dari aktivitas kita apakah bisa survive untuk online atau tidak. Nah kalau di dunia fashion ini menurut Bu Nur Lali, seperti apa kondisinya? Apakah juga terjadi kelesuan? Ya kalau untuk dunia fashion sendiri memang sebetulnya ada kelesuan. Penurunannya itu banyak sekali dari penjualan fashion. Kemudian saya melihat ada peluang untuk bisnis masker, membuat masker. Nah yang belum ada itu adalah masker bordir. Kemudian saya coba bikin masker bordir. Ternyata peminatnya itu banyak sekali. Dan penjualan untuk masker bordir ini alhamdulillah hampir sama dengan penjualan yang saya peroleh dari fashion, dari baju. Jadi awalnya seperti apa ketika memasuki masa COVID, awal Maret itu kita mulai ada semacam pembatasan-pembatasan itu. Apakah berhenti total atau bagaimana yang terjadi? Saya tidak mengalami pemberhentian sama sekali waktu itu. Jadi sebelum COVID itu ada pameran di Grand City. Dan saya ikut pameran di situ. Alhamdulillah pada pameran itu saya mendapatkan pesanan sebanyak 50 kebayang. Jadi selama satu bulan penjahit tukang bordir saya itu jahit kebayang. Terus bordir itu. Oh yang fashion show itu ada pameran dengan fashion show. Iya, betul. Waktu pameran sama fashion show itu. Nah begitu selesai kebayang habis, saya mulai berpikir, habis ini apa yang dikerjakan oleh tukang-tukang saya gitu ya, penjahit-penjahit saya. Kan nggak mungkin mereka nganggur, terus saya bayarnya pakai apa gitu. Nah sepertinya ini masker. Waktu itu saya hanya buat masker untuk teman-teman saja. Jadi saya bagi-bagikan ke teman-teman gitu. Ternyata mereka itu banyak yang repeat order. Saya mau beli dong gitu. Terus akhirnya... Masih batik saja ya kalau nggak salah ya. Yang awal-awal kan belum bordiran ya, masih batik. Belum. Masih yang patung biasa gitu. Terus tukang bordir saya nanya gini, Terus saya kerja apa, Bu? Kalau cuma jahitan saja. Akhirnya saya berpikir, ya kenapa nggak bikin masker bordir gitu. Nah mulailah saya bikin contoh-contoh masker bordir. Nah dari 6 contoh saja kemudian banyak sekali peminatnya. Dan itu sampai kemudian nanti dibutuhkan oleh acara mantan. Juga kayaknya yang butuh bordir yang, apa, masker yang pakai macem-macem gitu ya. Iya, pakai brokat dan lain sebagainya. Kalau saya sih masih yang buatnya itu sampai yang batik saja. Ini yang awalnya bikin yang anak-anak seperti ini. Wah iya, anak-anak itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Karena yang ada kan untuk umum saja kan yang dijual. Anak-anak kan kebanyakan nggak mau pakai masker. Nah ini menarik buat mereka gitu. Sehingga mereka mau pakai masker. Terus kemudian saya bikin yang kartun di bordir seperti ini. Nah terus untuk yang pesan baju bordir, biasanya saya kasih pasangan maskernya. Jadi sekalian, satu set gitu. Nah sekarang malah sampai ini, minta pakai inisial-inisial. Oh, dikasih inisial. Soalnya pasang secara itu bisa. Customize ya? Ya, customize. Baik-baik. Berarti ini kita melihat bahwa COVID-19 itu bukan sesuatu yang sifatnya mengancam, tapi tergantung dari pemilik usaha untuk menjadikannya sebagai peluang. Dan ini kan adalah, apa ya, saya melihat dari wisdom pengusahanya untuk melihat, jangan sampai pekerjanya itu nanti kemudian nggak ada yang dikerjakan lagi nanti. Ya, betul. Dan karena itu saya sebetulnya tidak 100% melihatnya sebagai peluang. Karena kalau peluang kan saya menjualnya dengan harga yang mahal. Karena ini barangnya unik dan belum ada yang bikin, saya bisa jual dengan harga mahal. Tapi melihat bahwa COVID ini adalah sesuatu yang harus kita tangguh bersama, maka saya menjualnya dengan harga yang pantas, yang murah. Jadi saya bersepakat dengan tukang-tukang saya, saya nggak bisa bayar mahal untuk sesuatu ini. Ini termasuk CSR gitu ya, Pak. Jadi sama-sama menanggung. Asal kita bisa bertahan hidup aja. Ya, pembelajaran yang luar biasa sekali, Bu Nuleli. Jadi saya melihat pertama, wira usaha itu memang semestinya seperti itu. Tidak menunggu pemerintah untuk melakukan sesuatu, tapi kita selalu berpikir akan melakukan apa. Di tengah tantangan apapun. Makanya saya juga berusaha memunculkan, SWOT itu di era sekarang harus kita ubah menjadi strength, potential strength, opportunity, dan challenge. Jadi bukan menjadi suatu ancaman, tapi tantangan apa yang kemudian harus kita hadapi ketika berhadapan dengan COVID-19. Dan saya melihat ini sudah dilakukan oleh Bu Nuleli ketika menghadapi COVID-19, maka bagaimana kita orientasi kepada people, itu menjadikan kita berusaha mencari peluang. Dan secara spiritualnya sudah dijanjikan juga oleh Tuhan bahwa ketika kita menolong agama Allah, ketika kita memperhatikan orang lain, insya Allah kita akan juga diperhatikan dan ketolong. Dan Alhamdulillah potensi pasarnya luar biasa ini ya, untuk master yang order dan customize itu ya. Saya malah sampai nggak bisa tidur ini. Dari subuh gitu selesai subuh sampai malam. Pesanannya, masya Allah. Ya, ya. Jadi, dan kemudian melakukan aktivitas berbagi, yang kemudian memang ini sejalan dengan konsepnya Porter dan Kramer, contohnya Bu Nuleli, yaitu CSV, creating share value. Jadi kita aktivitas berbagi yang relevan dengan core business kita. Jadi kita tidak berusaha menangguk untung. Orang melihat bahwa kita tidak berusaha mencari untung dari situ, tapi kita berusaha kemudian memanfaatkan kondisi yang ada untuk memasarkan produk kita sekaligus branding. Beda dengan para penimbun-penimbun masker yang malah berusaha menangguk keuntungan dari sana. Ya, jadi ilmu yang luar biasa sekali ini, kita sebagai pemilik usaha diharapkan tidak lupa untuk terus memperhatikan customer kita yang paling dekat, yaitu customer eternal. Itu ya Bu Nuleli. Betul. Nah, THR berarti sudah disiapkan juga ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ilmunya. Walaupun singkat, insya Allah ini hanya bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Dan kita akan terus coba belajar dan menggali dari para pengusaha yang lain. Terima kasih Bu Nuleli mudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada para pembelajar DigiPrener dan SmartPrener dimanapun kita berada. Barakallah, semoga sukses selalu. Terima kasih Pak. Untuk membahagiakan orang lain yang insya Allah juga akan membahagiakan diri kita sendiri. Saya belajar banyak dari Bu Nuleli. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.